Salahkan oleh mertuanya, namun setelah periksa ternyata suaminya yang tidak, apa ya bahasa halusnya, yang bermasalah adalah suaminya, apa yang dilakukan dia, gini mbak ketika kita meninggal itu kan yang terus mengalir adalah salah satunya adalah doa anak ya, anak yang solih-solihah gitu, anak itu bisa kita dapatkan bukan hanya dari rahim kita, dari hubungan biologis lah istilahnya, bisa kita mengambil anak yatim di panti asuhan, mereka justru yang sangat membutuhkan orang tua gitu ya, bisa kita adopsi. Anak-anak semacam itu yang kita didik dengan benar, itu juga bisa mbak, pahalanya nanti mengalir, aduh aku merinding, pahalanya mengalir mbak, nanti ketika kita sudah meninggal, kemudian mereka itu mendoakan tuh bisa mengalir kepada kita. Nah kalau kasusnya mbaknya disalah-salahin, datanglah coba periksa, ayo siapa yang bermasalah, coba buktikan, siapa tahu malah suaminya. Nah bukti semacam itu tuh bisa menjadi peredam untuk saling menyalahkan, misalkan ternyata suaminya kok yang bermasalah, itu bisa menjadi peredam kemarahan ya yang disalah-salahin tadi. Dan balik lagi, soal anak itu kan juga rejeki ya, rejeki dari Allah, kita sudah berusaha, tapi kalau gusti Allah itu belum memberikan, kita tuh kadang dikasih rejeki yang lain lho mbak, misalkan kita mudah dalam bekerja, rejeki nih, selos-losan, selosan, mau berlibur ke luar negeri ke manapun bisa, tapi juga belum dikarunia anak, itu rejekinya dialihkan ke situ dulu ngoten lho, atau mungkin rumahnya sudah kuada sekali ngoten, rejekinya ke situ, masih dimuterkan lah, Insya Allah, kalau memang Allah berkehendak nanti akan mendapatkan keturunan. Jadi memang harus adanya sabar gitu loh, ya segala sesuatu memang kita harus yang namanya sabar itu wajib, nggak bisa kayak kita mengintervensi Allah, ya Allah kalau sambun usaha, kalau sambun seperti ini, tapi kok mau tendang di paringi, nah itu jenengkan namanya mengintervensi Allah, Anda siapa? Kalau mengintervensi Allah, jadi ya yuklah diajak ngobrol suaminya, diajak sharing gitu loh mbak, dari heart to heart gitu loh hati ke hati, mas kita tuh sudah berusaha, kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin, tugas kita sebagai manusia setelah ikhtiar adalah berdoa, kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah gitu, kita wakal, nggak bisa kita menyuruh Allah untuk segera memberikan kalau Allah sendiri memang belum menghendaki gitu, jadi bisa loh mbak, kita komunikasikan dengan suami, ngobrol baik-baik, dalam kamar kasih aromaterapi, jangan pakai dasar sobek-sobek ngomongnya, jadi komunikasi ke suami itu juga ada, adabnya mbak, ke istri juga, jadi kalau apalagi ngomongin masalah uang nih, masalah finansial, jangan pakai dasar apalagi sobek-sobek itu ada kancingannya, rambutnya awut-awutan, ya itu ngobrolannya jadi agak gak ini ya, gak akan menemukan masalah ya, gak akan menemukan solusi, jadi kalau ngobrol sama pasangan itu juga ada-adabnya, misalkan di kamar siapin aromaterapi, kemudian pakai baju yang bagus, ya kita aja kan datang ke sini pakai baju yang bagus ya, gak masalah di depan suami pakai dasar bolong-bolong kan gak mungkin, jangan seperti itu gitu, jadi ada-adabnya seperti itu ngobrol, mas kayak gini loh kita sudah berikhtiar, ayo kita jalanin aja kehidupan ini gitu, anak itu memang rezeki dari Allah, gak bisa kita prediksi, bahkan ada yang belum apa namanya, masih baru menikah sudah dikarunia anak ada, yang sudah 20 tahun menikah baru dikaruniai juga ada, yang 10 tahun juga ada, jadi Gusti Allah kan memberikannya enggak, sak kersoni Gusti Allah kan, buatan sakit kita, aku tuh sudah ikhtiar seperti ini, jadi Gusti Allah sudah juga harus segera memberikan, kan gak seperti itu loh ngotan loh mbak, gitu, jadi ayo mbak diajak suaminya ngobrol di kamar, dengan aromaterapi dan baju yang bagus, jadi kan sehingga suami itu juga tenang gitu loh mbak, melihat oh istriku tuh seperti ini, yaudah kita jalani pacaran dululah, kalau belum dikarunia anak, seperti itu, teman saya juga alhamdulillah, apa namanya seperti itu, yaudah menjalani kehidupannya, dengan bahagia dengan pasangannya, meskipun belum dikarunia anak, kadang anak tetangganya dimong, kadang ya enggak apa-apa seperti itu, enggak apa-apa, untuk memancing kadang ngangkat anak, itu juga sebuah apa ya, ikhtiar lah yang bisa kita lakukan, gitu mbak, ampun mbak, terima kasih,